Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan hukuman kami, keamanan nasional sehingga sampai hari ini, Alhamdulillah tidak ada halangan yang berarti yang kita temui dan kami akan selalu mendukung sepenuhnya. Semoga tetap kuat menjaga NKRI, menjaga keamanan nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini, kami setanggal 30 Mei 2019, kami dari Pimpinan Pusat Pagarnusa beserta elemen masyarakat datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan buka puasa bersama pasukan Polri dan TNI yang bertugas di sini. Kehadiran kami, pendekar Pagarnusa dan elemen masyarakat untuk memberikan support atau dukungan moral kepada personil Polri dan TNI dalam menjalankan tugasnya mengamankan tahapan-tahapan demokrasi. Mereka TNI Polri sudah cukup lama, berminggu-minggu datang dari luar daerah untuk bertugas di sini tentu meninggalkan banyak hal ya. Mungkin ada yang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan lain sebagainya. Dukungan kami, masyarakat kepada TNI Polri adalah dukungan yang tulus supaya mereka bisa tetap semangat, kompak dan solid dalam menjaga tahapan demokrasinya. Kami juga datang membawa oleh-oleh ataupun pinggisan kecil dari masyarakat. Ada yang menitipkan kepada kami, ada air mineral, ada minuman suplemen, ada kemudian makanan-makanan dan lain sebagainya untuk diberikan kepada pasukan Polri dan TNI yang sedang bertugas mengawal tahapan-tahapan demokrasi yang ada di sini. Kami juga hari ini membawa terapis-terapis Paganusa dari Zamatera, yaitu terapi tulang belakang, di mana mereka kemudian melakukan relaksasi atau menterapi kepada pasukan TNI Polri yang sedang bertugas supaya kondisi tubuhnya menjadi segar kembali, tetap perima, sehingga bisa terus menjaga masyarakat, mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya, kami dari Paganusa sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI Polri dalam menjaga tahapan-tahapan demokrasi ini hingga selesai. Selama ini Polri dan TNI sudah cukup sabar ya, menghadapi demonstran, bahkan menghadapi perusuh pun cukup sabar. Menurut kami cukup sabar, mungkin kalau pesilat-pesilat kurang sabar melihat hal-hal seperti itu, tapi alhamdulillah karena kesabaran dari Polri dan TNI sehingga tidak ada halangan yang berarti, walaupun ada kejadian yang kemudian dianggap sebagai sebuah perusuhan, itu adalah bagian kecil dari dinamika politik saja. Terima kasih telah menonton!